Hai anjay ini koknya asik banget dong aduh-aduh selamat pagi aduh ganti motor lagi hari ini CBR250R tahun 2011 motor ini gue tuker sama GSXR150 tuar tambah nampaknya dikit doang makanya gue mau tapi memang motor yang mesti banyak bersentuh sih gue beli hari Senin kemarin tanggal 30 November ya udah seminggu lah gue pakai dan beberapa yang diganti dari motor ini antara lain gue tambahin apa semacam namanya apa ya kayak protector terus lo ganti lampu Sen kamu saja yang kecil di sini terus gua ganti di klakson juga sama tuas ini tuas lem atau kopling eh motor itu kelihatannya kayak sekilas ya kayak kayak CB150 tapi kalau dilihat lebih deket ini baru kelihatan gede nya gini oh ya dan ini band depan belakang dua-duanya udah pakai Pirelli Pirelli Diablo Super Corsa yang belakangnya gede banget 160 depannya 130 gue mau isi besin dulu tinggal satu Oh ya gue handle ini udah ganti nih web ya perintilan sih perintilan masih ini udah ganti lah ngotor itu awalnya awalnya gue nggak sengaja lihat di OLX ya si owner itu ternyata showroom di rumahnya showroom berumahan gitu tapi banyak unitnya dan dia bersedia tuker tambah tuker tambah sama JSXR tahun 2017 dan gue cuma nambah empat juta enggak gua tahu enggak gua apa karena menurut gua gua bisa nge-upgrade ke 12-20cc biar pentua dan cuma satu silinder nambah uang segitu tuh masih worth it menurut gua walaupun memang setelah gua terima barangnya so far Oke karena udah tua wajar kalau banyak lecet banyak apa segala macem kan ada pemakaian terus memang kenalpotnya kan kenalpot racing nah itu yang belum gue kasih lihat motor ini tuh kenalpotnya udah gue ganti pakai kenalpot CBE 250RR dari motor yang gue review di video sebelumnya gitu jadi motor yang sebelumnya udah ganti kenalpot racing kenalpot standar ya gue pindahin ke motor ini ya enggak ntar gue kasih lihat viewnya kayak gimana jadinya ini oke kok karena balik lagi gua enggak terlalu suka kebisingan makanya gue balikin ke standar gitu dan saat gue nyari kenalpot standarnya rata-rata orang jual di angka sejuta dengan harga yang sama gue bisa dapat keromot original sebelum 50RR gitu kan yang baru tapi ini gratis ini gratis jadi ya gua pakai grafis aja dulu toh juga pas dipasang suaranya enak-enak aja gitu aman lah buat masuk komplek lah aduh cuma ada satu PR lagi sih kemarin itu ternyata kenalpotnya ngebul ke luar asap nah gue sih pengen coba bongkar nanti mesinnya permasalahan itu dimana dan biar motor itu sehat lagi gitu karena enggak tahu kenapa seminggu gue pakai motor ini kayak makin enggak pengen dilepas gue enggak pengen lepas lagi motor ini rasanya kayak gitu biarpun udah tua dan cuma satu silinder di saat orang-orang kan sekarang berlomba-lomba banyak-banyakan silinder ya walaupun mesinnya sama-sama 2,5 oke gue lanjutin ini gue udah gisih bensin udah full tadi kan gue bilang sempet kenakotnya ya udah gue ganti udah bukan kenakot yang racing dan gue juga ganti kenakot standarnya CB250 juga enggak dapet ya sekalinya ada harganya lumayan sekarang gue ganti pakai kenakotnya nih ini tuh cuma gue bikinin sambungan di sini nih nah kalau bisa ngeliat kayak headnya pakai kenakot racing yang sebelumnya dari owner sebelumnya bawaan terus muffler gue ganti pakai CB250RR ada sedikit modifikasi di sambungannya dan suaranya suara standar kayak gini cuman gue lebih nyaman aja biarpun apa namanya kalau kata orang kurang sangatlah kurang apa aku nggak peduli gua yang penting gue nyaman pakai dan yang gue suka dari motor ini eh apa ya kayak semacam karena satu silinder tidak terlalu menonjol seperti yang dua atau empat tapi buat dipakai harian tuh irit banget cuy untuk ukuran 250cc tadi aja ngisi besi tuh full tank ya dari satu strip kedip-kedip tuh perhatikan udah hampir habis ngisi full tanknya itu cuman habis 140.000 V power yang kalau dikonversi ke liternya itu cuman 9 literan gila kecil nggak tuh segitu tuh untuk ukuran 250cc tapi gue dari hari Senin itu ngisi bensin full tank kan dari daerah pondok gede pondok gede gue pulang aja ke Karawang gue mau nermandir tiap hari aja udah Karawang Tambun Cikarang dan sekitarnya itu dalam waktu sehari itu gue bisa ngabisin minimal 80 kg ya enggak dan besinya gue baru misalnya hari Sabtu nih dokil nggak hehehe irit banget memang jadi mungkin karena satu silinder juga selain itu memang Honda kan motor-motornya banyak yang lumayan irit dibandingin kompetitor ya begitu untuk tenaga saya sendiri motor ini gue belum pernah nge gaspol bener-bener nge gaspol ya ya paling kayak gue lagi pakai harian jalan kosong agak nge gas sedikit itu naiknya lumayan cepet dari gua kecepatan biasa kayak gini nih misalnya 40an ke 80 ke 100 tuh cepet banget ya wajar sih motor udah 50cc kan walaupun jalan cuma satu silinder gitu tapi oke gua nggak masalah dengan satu silinder ya sama ban yang gede ini yang belakang kan 160 yang depan 130 itu bikin dia lebih ngebulet gendonat gitu kan dan itu lebih bikin enak saat di tikungan terlebih lagi kebadah yang dipakai adalah pirelli jadi lumayan mendukung sih buat di tikungan itu biarpun yang namanya kendaraan harian ya sehingga nikung-nikungnya jalan nggak mungkin sampai knee down gitu kan gila men ya yang asik dari motor ini adalah ini hiburan tersendiri sih sebenarnya kalau di jalan itu orang kan banyak yang ngeliatnya ini kayaknya 150cc gitu karena secara desain itu mirip banget dengan yang 150cc jadi banyak motor-motor lain tuh yang kayak nempel-nempelin ngejak ngegas-ngegas gitu kan saat gua ada ngegas di gitu mereka kayak ngetrimah di salib gitu terus nyalipu lagi ya otomatis secara dengan mudah gua narik gas itu bisa langsung lari jauh kan dan itu sering terjadi dari saat gua pakai motor ini dan gua seneng gitu gua kayak gua nggak perlu menunjukkan motor gue di sebenarnya segitu kapasitas mesinnya ya dipakainya saat lagi dibutuhkan aja gitu saat lagi gua pengen narik ya gue tarik kalau enggak ya udah gua menjelma seperti motor-motor biasa kelihatannya gitu kan kayak motor sebesar 150 ya oke jadi paling segitu dulu dari gua udah banyak yang bisa gue sampein di video ini cuman first impression gua di motor terus 50cc single cylinder CBR 250R tahun 2011 usianya udah lumayan tua udah 11 tahun hahaha dan gua masih beli tapi harganya gila men harganya tuh sekarang kacau banget mulai dari 15 jutaan sampai 20 juta 30 juta ada yang jual dan gua ini kebetulan dapet di harga 15 jutaan gila nggak ada 15 juta dapet mobil lagi 15 juta dapet motor 250cc gitu nggak nggak mesti keluar duit besar duit gede untuk untuk dapet motor dengan kapasitas mesin segitu dan yang jelas di beberapa mal kan udah ada tempat khusus tempat khusus buat parkir terus mobilnya ke atas dan dengan uang 15 juta lu bisa dihubungin enjay ini koknya asik banget dong aduh 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 beli motosecond 15 juta dapet wanvi rally Diablo super kosa 160 yang belakang 130 yang depan Langsung asik dipake Miring-miring aja Ya udah paling gitu aja dari gue Mohon maaf jika ada Kata-kata yang kurang berkenan Atau mungkin Kekurangan pengetahuan gue mengenai motor Tapi gue sangat menikmati motor ini Meskipun suaranya biasa aja Thank you for watching and bye-bye